Pemirsa, utang pemerintah hingga Oktober 2019 mencapai 4.756,13 triliun rupiah. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto PDB ini menjadi 29,87 persen. Utang pemerintah terdiri dari penerbitan surat berharga negara sebesar 3.984,6 triliun rupiah dan pinjaman 771,54 triliun rupiah. Penerbitan dari SBN ini terbagi yaitu SBN domestik dengan nilai 2.923,6 triliun rupiah serta utang pinjaman dalam negeri sebesar 7,38 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri 764,16 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku tantangan dalam mengelola APBN ini masih besar di tengah perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perubahan komposisi penerimaan dan belanja negara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!